Bari ditarik Aduh, Pak, ada tadi Direnoskan, betul yang terong Jadi karedok, langsung karedok Sanguk Pak RT, berarti kita kasihkan rumah yang marokaya ya Ya udah, yang terakhir nih Copa dulu, kentengnya Siap Ya, yuk Oke Jadi kita sekarang kawan-kawan untuk rumah yang ini Katanya kentengnya mau dicopat dulu Boleh lah, saya terserah RT aja Silahkan Pak, ini semuanya rumah ini Kayunya tadi bisa ditangkap, udah rapuh semuanya Ya, terserah Jadi gimana? Mau dijatuhkan Ininya udah jatuh Mau dibakar ini Kayunya tuh udah Oh, jadi takut kalau naik Takut kalau Kerapes, Pak Kerapes, besoknya nih, bambunya Oh, jadi nggak sanggup kalau harus copot kenteng dulu Oke ya Langsung diroboh Oh, saya terserah Terserah warga disini aja Kalau memang berbahaya Yaudah, robohin aja Gitu loh Kalau memang berbahaya Tapi kalau memang bisa dicopot Ya terserah Oke Ya, dikeluarin dulu aja yuk Barang-barangnya yuk Dikeluarin dulu silahkan Ya, dikeluarin yang ada Apa itu? Waduh, bensinnya banyak amat Bensin Oh, cair Wih, dia ada speker Mantap speker itu Yuk, bawaan Ayo, bawaan Bawaan, bawaan Ya, tidak manfaat Bakal ada apa? Tentara Apa itu tentara? Kamarang Wah, hati-hati Bakal ada tawon Katanya Hati-hati kalau ada tawon, mok Gimana, pak? Layu-layu ini udah busuk Semuanya Tidak bisa dipakai duluan Lalu dilaporkan aja dah Oh, yaudah Terserah, saya mah Terserah disini aja Kalau mau dinaik Dulu kentengnya Diberesin dulu Boleh Takut dia itu naiknya Oh, yaudah Kalau takut naiknya Terserah lah Bapak-bapak disini Saya mah ikut aja Ya Awas hati-hati Aduh Memang ini udah lapuk-lapuk Bener, ya Allah Di tengah-tengah Orang tua sibuk Mau bongkar rumah Kalau bocam Happy aja Kawan-kawan Tuh, pada main Ya, prosotan Prosotan Disini Anak banget nih Kawan-kawan Petualan Amdesaku Itu kan ada rumah Marokaya Disana ya Dan Ini adalah Saungnya si Abah Kawan-kawan nih Tetangganya Marokaya Tapi ini hanya sekedar Saung kawan-kawan Sebetulnya si Abah sendiri Punya rumah Bahkan rumahnya bukan disini Kawan-kawan Dia lebih dekat Sedikit ke kota Kawan-kawan ya Artinya tidak di Pinggiran hutan Seperti begini Disini si Abah Hanya nyawung-nyawung aja Hanya ini Hanya saung kebun aja Kawan-kawan Jadi Sewaktu-waktu ya Dia pulang ke rumahnya Kawan-kawan Nah Akan tetapi Ada beban moral juga Untuk dia nih Jadi dia sekarang Biasanya ada Marokaya Ada Marum Ada Macicih Di Sebelah sana Kawan-kawan Sekarang dia benar-benar Tinggal sendiri Kawan-kawan disini Untuk memelihara Atau mementen Kebun-kebun Di sebelah sini Kawan-kawan Mungkin ini kebunnya dia nih Ya yang sudah ditumbuhi Pak di Huma nih Kawan-kawan ya Ada pisang juga Yang sedang berbuah Nah ini nih Saya rasa mungkin ini kebun si Abah nih Cuma sayang si Abahnya gak ada Katanya sedang bekerja ke kebun Kawan-kawan Kawan-kawan Petualan Amdesaku Warga disini Tidak sanggup Kalau harus naik Ke atas atap genteng Untuk menurunkan genteng Kawan-kawan Karena katanya Sudah lapuk-lapuk Takut mereka Terjatuh Kenapa aku Karena segala macam Akhirnya terjadi kecelakaan Kawan-kawan Ya lebih baik itu Daripada nanti terjadi sesuatu Itu kawan-kawannya Yuk Awas-awas Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu nih Orang-orang pada Ya Awas yang ada yang di dalam Tidak Gak ada ya Udah Ya kita akan tarik Kawan-kawan dari sebelah bawah sini nih Ya dari sebelah bawah sana Dan kita akan lihat Bagaimana proses robohnya rumahnya Marokaya ini Ini bagian yang narik Kawan-kawan sebelah sini Agak harus Memang harus jauh Karena untuk keamanan Kawan-kawan Sementara rumahnya sendiri Ada di sini tuh Ya Oh ini biliknya ada di sini Bilik si Abah mungkin ini Buat Jaga-jaga Kalau ada yang rusak Ganti pakai itu Baru ditarik Wantap Guning sekaligusnya Arigosa tamanya Wuh Sok bah Lain woy Menikwat Gebruknya sekaligusnya Ya Allah Ini rumah Udah Nauanjang Oh toke Busukan teorai Alhamdulillah Akhirnya rumah ini Sudah ruboh juga Awas mat Hati-hati mat Ada tentara mat Awas baku Awas baku Awas bocah Aduh bocah Anak-anak Awas anak-anak Bundur aja Anak-anak bundur Anak-anak bundur aja Takut Sok dibereskan Yang harus Dibereskan kira-kira Kalau sudah Yang penting Ini sudah roboh Terima kasih Kira-kira Anak-anak bundur aja Kira-kira 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 selamat menikmati 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 alaah kita sanggup menikot badak gitu hei leh hei leh coba digubahkan lalu lalu enak lalu enak sok bismillahirrahmanirrahim alohumabariklah nabi marujak tanah wakin ada banar beryakun nah rame mat mana tempatnya 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 sok bapak-bapak eh iya itu tuh yang itu yang kerja tuh pak-pak dan tim alaah resep tinggalin kawan-kawan eh resepisannya tuh resep pisan mantap pokoknya bapak-bapak 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 aduh macicih mamam hmm maka wilujeng mamam macicih ah bocah gitu wih lihat nih lihat bocah ya seneng banget makan bocah ya aduh waduh ayo kang rawu kang rawu gas kan kang sok saya mah ngomentar aja kawan-kawan lah seneng banget lihat bocah lihat bocah lihat orang-orang masya Allah masya Allah coba yuk siya kang 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 masya Allah masya Allah eh kang 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 coba lihat kang waduh gaskan kang gaskan kang ha 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 di akang hmm loh ih nang banget lihatnya ayo paan kakak sok ngebas 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 asin jempol mantap oh jadi batu rumah sepiring berdua ya mas sebas kom berdua waduh sepiring berdua mah etap bangsa penganten para pekerja mas sebas kom berdua mantap aduh etap paan kuat dina cowet nama terakhir pak oke tuh sok derpaan aduh 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 pak ada tadi direnos jadi karedok langsung karedok sangu kawan-kawan petualangan alam desaku senangnya hati saya kawan-kawan melihat mereka makan lahap banget kawan-kawan karena memang menunya ini cukup sederhana akan tetapi pas kawan-kawan ikan asin ada ikan asin juga ada kurang lebih ada empat macam ikan asin terus ada jengkol ada terong ada sayur kangkung wah pokoknya yang masaknya juga jago-jago kawan-kawan aduh masya Allah kawan-kawan lihat mereka kawan-kawan rokok aduh kepadaku marum ngebako gedingan ngebako ngebako gak ngebako kadang-kâyan pak sampai jengkar di kawan-kawan hari bakom nyonyos kalau Rokoma sehari juga habis oh gitu iya mengenai Rokoma iya acara makan sudah selesai kawan-kawan ya sudah habis sebagian orang sudah mulai beraktifitas kembali dan sekarang kita akan temui marokayahnya kawan-kawan ya Assalamualaikum Marokayah mana setelah pindahan kita akan lihat Bismillahirrahmanirrahim orang ditinggali setelah pindahan Assalamualaikum mana iya marokayah mana atau apa di rumah itu maka dia marokayah dan inilah kawan-kawan kondisi rumah marokayah setelah pindah mak ini apa kapuk pak oh kapuk buat apa itu kapuk buat kasur oh bikin kasur nah coba boleh lihat dapurnya ini ya karena kebetulan masak di rumah marokayah wah kalau marokayah alhamdulillah nih isi dapurnya juga lumayan banyak kawan-kawan ya nah peralatan dapurnya juga alhamdulillah nih ini punya may nih ya ya alhamdulillah ya kalau marokayah nih ada lah ya isi dapurnya oke kita akan kita akan lihat kamar tidurnya kawan-kawan setelah pindah ya bismillahirrahmanirrahim wah kalau marokayah wah ini apa ini dikarung wah mak bisa dinyalakan lampunya marokayah kan nyalakan lampunya bisa lampunya burungkan lampu mohon ya lampu kamar ya wah banyak nih kalau marokayahnya itu buntelannya ada kasur eh ada bantal kasurnya juga alhamdulillah tuh sampai dengan dua lapis ya eh alhamdulillah kalau marokayah karena marokayah ini masih punya suami kawan-kawan ya jadi masih ada yang menapkahi lah marokayah emak gaduh radio gaduhnya bapak awon kita disada oh awon mana disimpan di teman emak oh gitu gaduh radio ada lo mari mana tegaduh oh tegaduh kasur ya alhamdulillah tapi kalau marokayah alhamdulillah ada lah kalau marum sama macici aduh ya alhamdulillah kawan-kawan petualan amdesaku akhirnya pindahan rumah yang terakhir nih punya marokayah sudah selesai ya ma ya alhamdulillah ada yang bantu banyak yang bantu kawan-kawan ya masakannya juga tadi enak mak ya makanan semua hangat semua enak kawan-kawan ya mak ayena iya mak tos ngalih hadiehnya sudah pindah kesini jadi silahkan emak tinggal disini ya tapi nanti akan ada selamatan kalau semua rumah sudah selesai ya dan juga akan ada serah terima ya tapi sementara emak boleh tinggal disini karena udah pindahkan rumahnya juga di Lugrugen gitu jadi pilihan sekarang itu marokayah sedih itu di Lugrugen Bumina Alhamdulillah ayo nanya mohon ayo nama ayo nama dengan iya alhamdulillah bersihnya dengan kaluhur cara nah ayo nama tinggal dijagi amin 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 masya Allah amin amin ya Allah ya Allah amin ya ya di jagi kebersihan di luar di lebet di luar kade kade upame mirun sini di pari man upame atas nanya 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 ya baiklah kawan-kawan petualangan alam desaku ya mudah-mudahan nanti ada rezeki ke depan saya bisa memberikan ya mungkin hanya sekedar radio atau kasur mereka disini kawan-kawan ya namun hari ini kok saya tidak melihat ma'an ya itu adalah apa namanya masyarakat disini yang menerima dana bantuan dari donatil petualangan alam desaku atas rujukan pak RT karena katanya rumahnya sudah rubuh sama sekali kalau dia ya kalau marum macicih ya sama marokah ya se hancur-hancurnya juga masih memiliki rumah namun kalau punya rumah dia itu udah hancur banget dan sementara tinggal di rumahnya anaknya dan pak RT memohon-mohon kepada saya warganya juga termasuk ma'an itu tolong dibantu seperti itu kawan-kawan ya baiklah kawan-kawan petualangan alam desaku ya rumah yang keempat rumah ma'an sekarang sudah dibangun ya dan sebentar lagi akan selesai insyaallah 17 hari lagi kawan-kawan ya setelah itu kita akan selamatan selamatan lagi nanti setelah selamatan selah terima kunci setelah itu maka kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi kalau ada umur kita panjang bolehlah kita berjumpa kembali sampai disini dulu kawan-kawan acara pindahan rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam maka yang aku nyak ya saya nanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati